Oke halo semuanya Di sesi indoor trainer lagi Kemarin hari Selasa Ini kan hari Rabu Kembali hari Selasa Kembali saya latihan Selasa dulu Untuk saya latihan Hari-hari yang lain itu Ada tambahan Tapi Selasa ini karena saya gak ada Satu kemana-mana untuk OS Saya pastikan Saya bisa Indoor traineran Latihan Saya gunakan waktunya itu Untuk benar-benar berlatih Karena Beberapa Episode tentang Dalam trainer latihan itu Saya Lakukan dan Memang manfaatnya itu Saya rasakan besar sekali ya Jadi sekarang saya di peloton Ya istilahnya Kuatlah ya Dan sampai rumah pun masih fresh Kalau misalnya pelotonnya itu Saya masih bisa nututi Ya saya bisa ikuti Saya bisa imbangi Dan bukan hanya itu saja Saya bisa sampai rumah dengan Badan masih fresh gitu Tidak berpaya-paya Nah kali ini Latihan yang saya lakukan yaitu Kemarin itu sama Yaitu zona 2 Ya Tapi masa zona 2 itu Hanya itu-itu saja Zona 2 juga bisa kita Variasi sendiri ya Jadi saya beri variasi Tetap masih zona 2 Yaitu hard rate-nya Tidak melebihi 135 ppm Dengan RPM Tetap saya jaga Agar RPM-nya Berada di posisi Sekitar 90 ke atas Ya Dan power-nya Nah ini dia Kalau minggu lalu Selama sepanjang 1 jam itu Sepanjang 90 menit Zona 2 Power-nya Di bawah 100 watt Tentunya Setelah Anda berlatih-berlatih-berlatih Kan pasti ada peningkatan ya Jadi Kemarin itu Saya sempat mencatat Mencatat 90 menit 1 jam 30 menit itu Power-nya itu sekitar 110 watt Berarti ada kenaikan cukup signifikan ya Dan hard rate-nya Masih berada di zona 2 Jadi saya cukup senang ya Berarti endurance saya juga bertambah Ya Dan saya juga merasa Fresh ya Saya juga tidak berpaya-paya Jadi latihan seperti ini itu Sebetulnya enak rutin Yang Anda bisa lakukan rutin ya Zona 2 2 kali seminggu Oke Ya mau lebih 3 kali seminggu pun Silahkan ya Dengan durasi Ya Anda sesuaikan aja Anda punya waktu berapa Dan tentunya Apakah sepeda Anda itu Enak gitu loh Waktu diduduhi selama 90 menit Dengan Anda RPM-an 95 RPM selama 90 menit Ya Nah ini Jadi kemarin itu yang saya lakukan Yaitu 95 90 menit Ya Saya mulai dulu ini Di menit ke 3 Saya sudah mencapai 109 Tidensnya Jadi variasi latihan ini adalah Tidak konstan Ya Kalau minggu lalu 90 menit Tapi konstan RPM-nya konstan Tapi ini tidak Jadi Saya bagi 5 menit Ya Jadi 1 set itu 5 menit Jadi di 90 menit Ya berarti ada berapa set itu Banyak 12 set itu 1 jam Ya 16 set Kalau tidak 16 set Ya Per 5 menit itu Saya bagi 3 menit Di RPM-95 Kemudian 2 menit Di RPM-105-110 Ya ini Seperti ini Menuju menit ke 5 110-115 RPM-105-110 Ya gunanya untuk apa Ya gunanya untuk Membiasakan untuk saya Kedensnya Bisa Dijaga di Atas 100 Jadi Saya rasakan kemarin Hari Minggu Itu Dengan Kedens Sebegitu Untuk perjalanan Surabaya Ke Polingko PP Saya cukup puas Ya Saya cukup puas Dengan hatian seperti ini Zona 2 Kali ini Zona 2 Saya akan Ada sedikit Variasi Bagaimana dengan Minggu depan Ya Minggu depan Pasti Juga akan Saya variasi Lagi Ya Minggu depan Mungkin Variasinya Belum saya pikirkan Tapi Saya Akan Memvariasi Lagi Tetap 90 menit Tapi Variasinya Mungkin lain Ya Entah itu Saya variasi Dengan power Atau bagaimana Tapi tetap HRnya Berada di Kisaran Di bawah 135 BVM Average Ya Nah ini Memasuki Kisar kedua Yaitu 6 menit Ya Jadi 3 menit Pertama 6 Jadi Menit ke 5 Menuju ke 8 Itu Adalah 95 Sampai 100 RPM Kemudian Menit ke 8 Menuju ke 10 Saya Geber 105 RPM Ya Nah Dengan Membiasakan Saya Berlatih Seperti ini Ya Sekarang Saya merasa Bahwa kaki saya Lumung mancar Enak sekali Putaran kaki saya Ini Serasa Kayak Unstoppable Gitu Ya Smooth Ya Smooth Cadence Unstoppable Gitu Ya Jadi Walaupun peleton Mau Geber Sampai Berapa Misalnya 40 45 Saya siap 45 KPH Saya siap Saya siap Ya Saya siap Bahkan Memberikan Saya Kepuasan Gitu Untuk Mencapai Tujuan Dengan Apa Yakin Pasti Dan Cepat Kemudian Kembali Sampai rumah Punya Badan Masih Segar Tidak Sampai Lumung lahir Jadi Saya masih Menyimpan Tenaga Banyak Itu Ya Saya bersyukur Semuanya Latihan Saya Ini Ternyata Memang Benar-benar Membuahkan Hasil Kalau Anda Misalnya Mau Melihat Semua Latihan Saya Akan Saya Kompilasi Nanti Di dalam Playlist Training Indoor Jadi Disitu Anda Bisa Menelusuri Awal Mula Saya Berlatih Bagaimana Saya Apa Itu Background Saya Background Fisik Saya Bagaimana Dulu Dasar Dari Heart rate Saya Itu Sona Sonanya Itu Berapa Dulu Saya Harus Kenal Kenali Sona Sona Saya Sendiri Sona Sona Power Saya Sona Sona Heart Rate Juga Kebiasaan Cadence Tadinya Mungkin Saya Agak Males Untuk Cadence Atas 80 Tapi Sekarang Saya Bisa Melakukan Cadence 92 95 Dengan Mudah Easy Easy Flow Tidak 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 Sampai Berpayah Payah Nah Ini Menit ke 9 Menuju Ke 10 Ide Saya Sudah 112 Dan Kaki Saya Ini Seperti Anda Lihat Itu Smooth Good And Easy Begitu Ya Dan Hardware Saya Juga Tidak Skyrocket Tidak Terkontrol Dengan Baik Dengan Power 140 Watt Seperti Ini Kalau Dijalan Ya Mungkin Saya Bisa Speed Nya Itu Sekitar 30 35 KPH Asal Flat Nah Jadi Tujuannya Apa sih Sekali lagi Misalnya Kalau Anda Tanya Tujuan Saya Ingat Tujuan Saya Berlatih Ini Untuk Memper Besar Kapasitas Endurance Anda Tidak Bisa Membangun Endurance Begitu Saja Tapi Anda Harus Melatih 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 Dengan Latihan 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 Lama Durasinya Tidak Perlu Tidak Perlu Berat Tapi Lama Ya Sekali lagi Pokacar Kalau latihan Itu 5 jam Zona 2-nya Dia Mungkin Adalah 200 Watt Bagi Dia Itu Zona 2 5 jam 5 jam Ingat Pokacar Waktu Memenangkan Lomba Lomba Itu 6 jam Itu Power Average 215 200 Sampai 250 6 jam Bagi Saya Average 215 Watt Itu Hanya 20 Menit Dia Bisa 6 jam Bapun Dia Atlet Setiap Hari Berlatih Ya Ya Saya Tidak Kaget Ya Pokacar Asalnya Orang Biasi Seperti Kita Tapi Karena Dia Berlatih Dan Mungkin Dia Punya Bakat Tubuhnya Itu Bisa Bertahan Yang Lainnya Kalah Ada Sesuatu Di Dalam Tubuhnya Terus Bagaimana Dengan Kita Kita Yang Apalagi Saya Yang Kepala 5 Sudah Saya Berumur 52 Nyatanya Saya Bisa Melakukannya Dengan Aman-aman Saja Tentunya Saya Harus Mengetahui Patasan Prisik Saya Jadi Ibarat Latihan Ini 49 Menit 50 Jadi Saya 110 Kedensi Karena Itu Di Akhir Dari Set Nanti 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 Saya Tulis Kombinasi Gear Nya Saya Memakai 5339 Tapi Saya Memakai Gear yang Kecil 39 Dan Belakangnya Itu Mungkin 1134 Tapi Saya Memakai 34 30 27 25 Jadi 39 25 39 25 Diputaran 95 Average 95 RPM Average Ya Nah Ini Memasuki Menit Ke 50 Menuju 53 Ini Saya Rest Jadi Recovery Jadi Saya Kembalikan Lagi Ke Tidens 95 Dan Menurunkan Heart rate Ya Heart rate Rangsur Rangsur Turun Waspada Jika Heart rate Anda Tidak Turun Jadi Anda Harus Mewaspadai Kalau Sampai Heart rate Tidak Turun Tapi Malah Naik Nah Itu Berarti Anda Ada yang Tidak Beres Jadi Anda Mungkin Perlu Kurangi Intensitasnya Dan Anda Perlu Slow down Slow down Ya Artinya Jangan Jangan Memaksa 195 RPM Dikurangi RPM Dikurangi 70 75 Atau Gearnya Di Di Peringan Ya Misalnya Oke Nah Saya Bersyukur Juga Ternyata Latihan Episode Latihan Indoor Saya Juga Ditonton Lebih dari Seribu Orang Itu Tidak Boleh Muluk Bagi Saya Sudah Bagus Sudah Bagus Saya Tidak Perlu Ditonton Sampai 10 Ribu Orang Ya Memang Awal-awalnya Dulu Sebelum Pandemi Yang Saya Bikin Itu Bisa Sampai Dilihat 160 Ribu Tapi Itu Kan Selang Beberapa Sampai 5 Tahun Lagian Saya Bikin Youtube Ini Itu Karena Episode Ini Karena Saya Senang Senang Aja Saya Tidak Merasa Rugi Saya Bagikan Ke Anda Padahal Di Channel Channel Lain Untuk Trainer Juga Banyak Tapi Kalau Misalnya Anda Merasa Bahwa Apa Yang Saya Buat Ini Cocok Dan Klop Dan Anda Waktu Melakukan Aplikasikan Oh Bisa Syukuran Cocok Jadi Anda Tetap Stay Nanti Akan Saya Bikin Itu Variasi Variasi Lain Rencana Saya Mungkin Minggu Depan Hari Selasa Juga Tetap Di Zona 2 Tapi Dengan Itu Rasionya Beda Jadi Tadinya Kan 3 Menit 95 RPM Dan 2 Menit 110 RPM Nah Sekarang 2 Menit 95 3 Menit 110 RPM Jadi 110 RPM Lebih Lama Ya Karena Saya Mau Ngetes Apakah Hardrate Saya Dengan Durasi Yang Intensitas Tingginya Itu 3 Menit Dibanding 2 Menit Ya 2 Menit Ya 95 RPM 3 Menit 110 RPM Ya Apakah Hardrate Saya Masih Bisa Stabil Di bawah 135 Ya Kalau Sampai Bisa Stabil Di bawah 100 Saya Tambah Kuat Ya Saya Tambah Kuat Ya Mudah Mudah Dengan Latihan Ini Ya Juga Nanti TGX Di Desember Bulan Desember TGX Rote TGX Itu Surabaya Teranggalek Saya Bisa Melakukannya Dengan Baik Dan Sebetulnya Tanggal 3 Ini Saya Ada Trip Surabaya Jogja Bersama S7JJ Ya Surabaya Jogja Saya Siap Ya Surabaya Jogja Mungkin Sekitar 300an Saya Siap Saya Dengan latihan Seperti ini Pastinya Sangat menunjang Saya masih punya Satu minggu lagi Jadi mungkin Ada kemungkinan Di hari Kamis Dan Jumat Saya bisa Berlatih lagi Indoor Terus Hari Minggu Nanti saya Ada Outdoor Minggu depan lagi Selasa Mencoba lagi Indoor Drainernya Dan saya Siap Ya Begitulah Caranya Saya mempersiapkan Suatu event Kalaupun Saya tidak Mempersiapkan Suatu event Latihan ini Juga berguna Bapak Saya Saya Sangat Bidak Dibukikan Saya Merasa Healthy Sehat Ya Saya Merasa Cantum Saya Ya Saya Sangat Enak Begitu Kuat Ya Saya Merasa Fit Ya Syukur Syukur Kalau Misalnya Memang Powernya Bertambah Ya Syukur Ya Syukuran Ya Sekarang Sekarang Kalau Saya Kalau Menghadapi Tanjakan Tanjakan Saya Enggak 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 Takutnya Sama Sekali Selain Kirinya Sudah Saya Rancang Tempat Gumbar Latihan Ini Sudah Sangat Menunjang Ya Anda Bisa Ngikuti Terus Ini Grafik Saya Sebetulnya Ini kan Harusnya 90 Menit Tapi Buat apa Saya Buat 90 Menit Kalau Latihan Itu Sama Itu Cuman Repetition Aja Jadi Setiap 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit Kali Ini kan 3 menit Di 95 RPM 2 menit Di 110 RPM Minggu depan Akan Saya Jadikan 2 menit 95 RPM 3 menit Di 110 RPM Jadi Intensitasnya Pasti Naik Terus Seiring Dengan Waktu Dan Anda Pertama Kuat Ya Otomatis Akan Ada Kenaikan 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 Yang Akhirnya Membuat Anda Tambah Kewah Ya Ya Oke Ya Sebentar lagi Latihan Ini akan Selesai Ya Mungkin Saya Suga Tidak Perlu Ngomong Banyak Banyak Ya Jadi Saya Langsung Membuat Suatu Konklusi Aja Ya Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati